Intro Pemerintah Gampung Banda Sava Kecamatan Kutacot Gli Kabupaten Aceh Besar menggelar musyawarah rencana kerja pemerintah Gampung untuk tahun 2021. RKPG Perdana Tingkat Kecamatan Kutacot Gli diharapkan mampu menjadi sebagai contoh bagi desa lainnya dalam melakukan perencanaan pembangunan di tingkat Gampung. RKPG Perdana Tingkat Kecamatan Kutacot Gli yang diawali di Gampung Banda Sava ini dihadiri oleh gecik, tuha put, pendamping desa, tokoh masyarakat, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung dan Muspika Kecamatan Kutacot Gli. Kabupaten PPMG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Firdaus yang sekaligus membuka kegiatan tersebut dalam sambutan yang mengatakan musyawarah ini sebagai instrumen penting penilaian kinerja perangkat desa dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya, karena menurutnya RKPG sebagai perencanaan tahunan untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan dalam RPJM Desa. Ini menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan di 604 Gampung di Kabupaten Aceh Besar. Jadi kami sangat mengharapkan perencanaan-perencanaan dalam hal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Inilah yang menjadi pokok dari program prioritas untuk Gampung di Kabupaten Aceh Besar tahun 2021. Musyawarah penyampaian RKPG untuk tahun 2021 menampung aspirasi masyarakat yang disusun dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi gecik dan perangkat desa dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2021. Gecik Gampung Bandas Sava, Nais Sabur berharap program pembangunan yang tidak terrealisasi tahun 2020 dapat kembali terrealisasi pada tahun mendatang. Dan setelah kita bentuk kegiatan penyusunan RKPG yang baru saja kita coba bahas mulai dari tingkat apa yang akan direncanakan dan untuk ditindaklanjuti ke APPG. Dan itu nanti segera setelah kita duduk musyawarah segera kita duduk dengan tim 11 untuk memperifikasi apa yang setelah kita rencanakan tadi untuk kita bentuk masukkan ke dalam APPG. Camat Kutat Cedli Imamunandar berharap melalui RKPG ini benar-benar dapat menampung berbagai usulan masyarakat sehingga tujuan akhir untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terujud sesuai dengan harapan. Kita memiliki harapan memang setiap desa ini dengan kegiatan penyusunan RKPG ini dapat memetakkan masalah sehingga ada solusi di setiap gampung bagaimana kiat atau inovasinya atau kreatifitasnya sehingga permasalahan baik dari bidang infrastruktur pembangunan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bisa tercapai dengan baik dalam penggunaan dana desa secara efektif dan inovatif. Perencanaan musyawarah gampung ini menjadi pilot proyek bagi gampung-gampung yang lain yang ada di Kecamatan Kota Cedli kita menginginkan bahwa musyawarah RKPG ini yang nantinya setelah hasil diskusi ini kemudian ini akan kita serahkan kepada tim penyusun RKPG ataupun islah tim sebelas yang nantinya tim sebelas ini akan mengakomodir semuanya usulan-usulan baik di bidang penyelenggaraan permintaan kampung pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan baik dengan program mendesak kampung. Dalam pertemuan ini Bici Bandar Sapa beserta perangkat desanya turut memaparkan kegiatan fisik dan non-fisik yang telah terrealisasi tahun 2020 maupun kegiatan tahun berjalan usai penyampaian pokok-pokok pikiran dan menampung seluruh aspirasi masyarakat kampung Bandar Sapa yang akan dimuat dalam RKPG dilanjutkan dengan pembentukan tim penyusun RKPG tahun 2021. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.